Intro Babak baru polemik paski beraka Sulawesi Barat Ombudsman, tunggu evaluasi Pemprov Sulawesi Barat Polemik penggantian calon paski beraka asal Sulawesi Barat yang bertugas sebagai paski beraka di Istana Negara Jakarta kini memasuki babak baru Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat telah menyerahkan hasil pemeriksaan terkedukan maladministrasi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat ke Sekretaris Provinsi, Muhammad Idris Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat, Luqman Umar mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan pihak panitia seleksi Pertama, yakni panitia dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat tidak menghubungi Nur Aliyah sebagai pengganti Kristina Hal kedua, yakni melakukan pergantian yang tidak sesuai dengan prosedur Mbak Ombudsman menganggap Dispora Sulawesi Barat melakukan tindakan yang tidak patut karena alasan lupa dan kebingungan dalam penggantian peserta cadangan itu tidak sesuai dengan berita acara yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Dispora Sulawesi Barat Muhammad Hamzi dan beberapa tim seleksi kata Luqman Umar Kita menganggap penyempangan prosedur maladministrasi dalam berita acara pergantian peserta utama tidak melalui prosedur cadangan utama Nur Aliyah dari Pasang Kayu sebagai pengganti Kristina justru yang menggantikan Anggi F. Tamuntuan sambung dia Hal ketiga, lanjut Luqman Kepala Dispora Sulawesi Barat Muhammad Hamzi dianggap tidak berkompeten menjalankan tugasnya dalam melakukan seleksi peserta paski beraka Menurut Luqman, pihaknya menerima dua pengaduan yakni pengaduan pihak keluarga Kristina terkait hasil swab yang hasilnya positif COVID-19 jelang tiga hari kemudian dilakukan swab ulang dan hasilnya negatif COVID-19 sehingga pihak keluarga Kristina tidak terima Pengaduan lainnya dari pihak keluarga Nur Aliyah karena yang bersangkutan masuk sebagai cadangan seleksi paski beraka ke tingkat nasional Namun, Dispora Sulawesi Barat tidak menghubunginya sehingga Anggi Tamuntuan yang mewakili ke tingkat nasional yang merupakan cadangan seleksi paski beraka tingkat provinsi Luqman menambahkan, pihaknya menunggu tindakan korektif dari Pemprov Sulawesi Barat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Dispora dan memberi waktu 30 hari untuk melakukan evaluasi Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan pihaknya bakal menggaji terkait rekomendasi Ompusman RI Perwakilan Sulawesi Barat tentang dugaan maladministrasi dalam penggantian calon paski beraka yang berangkat ke Jakarta Kita akan diskusi dengan gubernur terkait rekomendasi dari Ompusman yang menilai adanya maladministrasi terhadap pergantian anggota paski beraka nasional perwakilan Sulawesi Barat tersebut kata Idris Dia menerangkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi baik terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur yang ada di Dinas Kepemudaian dan Olahraga Sulawesi Barat sebagai pihak terlapor dalam aduan tersebut Saya kira rekomendasi yang dikeluarkan Ompusman adalah dasar yang kuat bagi gubernur untuk menugaskan kami melakukan evaluasi ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!